Apakah masa depan pekerjaan akan seperti ini? Integrasi manusia dan mesin seperti exoskeleton. Perangkat ini bisa mengurangi beban manusia ketika mengangkat dan membawa barang-barang berat. Exoskelet dikendalikan lewat komputer dan bereaksi secara individual sesuai penggunanya. Posisi mengangkat barang yang salah bisa dikoreksi, dan gerakan ketika bekerja bisa dioptimalkan. Jadi sebenarnya kita gunakan robot kecil yang mengambil alih beban kerja. Dan rata-rata setiap jamnya 1 sampai 1,5 ton bisa dikompensasi dengan perangkat ini. Dan itu adalah gambaran tentang dimensi beban yang dihadapi oleh pekerja. Mungkin di masa depan, tukang pos atau perawat dibantu exoskeleton. Sekarang pun robot sudah mengambil alih tugas-tugas yang rumit. Tapi robot-robot juga bisa mengancam jutaan lawangan kerja. Di Amerika Serikat, robot sudah menggantikan 10 persen pekerjaan manusia. Tapi manusia tetap dibutuhkan. Mengapa manusia tetap dibutuhkan? Karena semua robot ini tidak cerdas. Itu masalahnya. Terutama di bidang logistik. Kita melihat di masa corona, banyak hal tidak bisa direncanakan. Orang harus membuat penyesuaian dengan cepat. Dengan sistem robot yang sudah terprogram dan tidak fleksibel, itu tidak bisa dilakukan. Jadi manusia perlu dan diperlukan. Bagaimana jika orang bisa mengendalikan mesin pengangkut barang dari rumahnya? Perusahaan startup California ini mengendalikan mesin pengangkut di gudang yang berada di seluruh dunia. Mesin bergerak otonom dan mendapat bantuan jika ada masalah. Pada intinya kami yakin kendaraan bisa bergerak secara otonom selama ada manusia yang mengendalikan. Satu orang bisa memantau beberapa mesin pengangkut dari jarak ribuan kilometer. Pekerja di gudang juga bekerja dari jarak jauh. Seperti pekerja kantoran saat ini. Jadi kalau ada mendapat tugas di gudang di New Jersey, Anda hanya perlu menekan tombol dan sejumlah pengembudi digital siap memenuhi kebutuhan Anda. Di masa depan, truk dan taksi juga bisa dikendalikan dari jarak ribuan kilometer.